Cara bikin logo makanan 3D yang sedang trend dan viral di jagad sosial media menggunakan AI Bing Image Creator Bisa menggunakan HP Android gratis dan bisa juga menggunakan nama kalian sendiri Oke langsung aja ke tutorialnya Oke pertama-tama kamu buka dulu aplikasi Playstore dan tulis di pencarian Bing Setelah itu kalian download Bing Chat with AI and GPT-4 dan lakukan registrasi terlebih dahulu Dan setelah kalian download silahkan buka aplikasi Bing Lalu klik co-file Setelah itu aktifkan UC GPT-4 Dan masukkan prompt atau perintahnya seperti ini Buatkan sebuah logo hiperrealistis 3D Seorang gadis berhijab sedang memasak sambil memegang ayam goreng Tambahkan efek terbang dinamis di sekitarnya seperti ayam dan cabai Latar belakang harus penuh energi menampilkan elemen seperti api untuk menyempurnakan tampilan 3D Tipografi utama di bawah harus tebal dan moderat bertuliskan ayam goreng Dalam ejaan bahasa Indonesia Di bawah huruf yang lebih kecil tambahkan tulisan Sifa Tulisan nama Sifa harus dalam ejaan bahasa Indonesia Skema warna harus melengkapi tema dengan perpaduan merah dan hijau Selanjutnya kalian klik kirim dan tunggu hingga prosesnya selesai Dan nanti co-filot akan menjawab seperti ini Baik saya akan mencoba membuat logo tersebut Mohon tunggu sebentar Dan ini dia hasilnya Setelah itu tinggal kalian pilih mana desain yang menurut kalian paling bagus Dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan Untuk menyimpannya pun cukup mudah tinggal kalian klik titik 3 lalu klik undo Logo yang dihasilkan cukup keren dan bagus sekali Dimana kita tinggal memasukkan perintah tulisan apa yang kita inginkan Maka AI ini akan membuatkan apa yang kita inginkan Jika kalian belum puas dengan hasil desain ini bisa kalian sunting di bagian prom Bisa kalian kurangi atau tambahi di bagian promnya Terus di bagian namanya pun bisa kalian sunting sesuai dengan apa yang kalian inginkan Baiklah itu tadi tutorial bagaimana cara bikin logo makanan gambar 3D yang sedang trend dan viral di jagad sosial media Menggunakan AI Big Image Creator Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video seputar tutorial AI lainnya Terima kasih sudah menonton